Halo semuanya kembali lagi bersama dengan aku di channel Suman Sur 210 dan hari ini kita bakal ngelajutin lagi skyblock di Ipix nya lagi coy dan ya di sini aku enggak sendirian coy karena disini aku sekarang ditemani sama seseorang yang ngapain dia wey dan sekarang nih aku perlu ditemani sama eh bentar aku harus memanggilmu siapa tanya jadi disini aku juga udah mendapatkan armor baru ini aku mendapatkan minor outfit armor ini dan fungsi dari minor apa ini nama minor outfit armor ini dia bisa nambahin efek eh haste jadi kalau kita mainin dia bakal nambahin efek haste coy jadi sekarang ini tuh aku rencananya pengen nge-upgrade ini aku ganti dulu armor kuda nah kayak gini kan lebih enak kan ini juga udah aku anjan-anjan ini ada glow-glownya jadi dia bakal nambah darahku jadi sekarang darahku itu sampai 389 jadi dan ya di sini aku coba aku pengen coba buat ini nambahin minion-minion ku lagi ini disini masih ada yang kosong ini aku pengen rencananya aku pengen nambahin minion diamond sama emerald coy dan disini juga udah upgrade-upgrade ini minion-minionnya ini diamond minion udah tiar kelima dan aku udah pasangin compactor sama budget doper dan fungsinya compactor ini tuh dia bisa merubah ore-ore yang yang dimainin sama minion menjadi blok coy ini kayak gini dia udah menjadi blok kayak gini dan ini budget doper itu dia bakal ngejual hasil miningnya kalau inventory si mining minion ini udah penuh dia bakal ngejual hasil miningnya coy tapi dengan harga 50% ya kayak ini diamond 1 diamond di shop itu 8 koin tapi disini dia bakal ngejual 50% jadi 4 koin gitu cuy Oke jadi aku bakal ngebikin diamond minion dan si Kevin bakal ngebikin emerald minion ya oke oke caranya caranya di sini di resep book terus di tempat mining habis itu di emerald minion disini udah ada banyak nih tuh hehehe ada banyak banget ini dan aku bakal bikin yang diamond minion ini ini aku bakal coba simpen armor ku terlebih dahulu biar enggak menemukan inventory ya jadi ini tinggal bikin kayak gini terus kayak gini dan kurang kayak gini dan jadi diamond minion tier ke satunya coy aku dapet achievement lagi oke kita masalah kita bakal upgrade lagi ini dan minionnya karena aku masih membutuhkan emm banyak diamond cuy kita bakal upgrade sampai gede gitu tiernya cuy sampai batas diamond ku abis dah dan dapet tier ketiga diamond minion cuy oke sekarang kita tinggal taruh ini disini sini ayo sini sini kita tinggal taruh di atas ini ini diamond minion mungkin aku bakal coba taruh di sebelah sini aja dan disini aku udah bisa naruh 8 minion coy karena aku udah bikin minion minion udah upgrade-upgrade ini jadi aku udah bisa ino ituin minion sampai 8 dan aku juga masih bisa nambahin ini tuh slotnya enggak 8 tapi nanti bakal berkambah 9 kalau aku udah bikin minion minion yang lainnya coy sambil nunggu dia ngepin bikin aku pengen coba bikin ini nih bentar kompaktor nice aku pengen bikin kompaktor ini dan aku dapat dua kompaktor habis itu kompaktornya aku bakal taruh di sebelah sini emerald sama diamond yang baru coy kita terus ini dan dia bakal ngerubah emerald yang ada jadi jadi blok nah jadi blokan ini juga terus ini dan oke jadi sekarang kita bakal coba bikin chest-chestnya biar nambah slot-slot yang ada di minionnya ini tinggal kayak gini dan jadi small storage terus bikin kayak gini jadi small storage dan udah jadi coy kita tinggal taruh di sebelah emm sisi sebelahnya minion maka dia bakal ketaruh di chestnya nah kayak gini tinggal taruh di sampingnya dia bakal kesimpun di sana coy kalau taruh sampingnya dan udah jadi dan gitu doang Oke jadi sekarang aku pengen coba buat nge-unlock yang sebelah sini collection habis domain collection terus lapislah julie dan disini ada Titanic experience botol dan itu membutuhkan 100.000 lapislah julie ya itu cukup banyak ya dan disini aku udah ngumpulin emm 95.000 berarti masih kurang emm 5000 lagi coy buat mendapatin Titanic experience botol dan disini aku juga udah mendapatkan ini yang grand experience botol dan di grand experience botol ini dia bisa nambah XP yang lumayan banyak coy sampai aku level 36 kalau gak salah sih ya 36 dan disini aku udah tahu ini sampai berapa ini Titanic experience botol tapi yaudah kita coba saja dan disini membutuhkan mahal banget engine lapis block wah ini makanya berarti ini membutuhkan 15 tag engine lapis oke kalau nanti aku masih belum bisa ngebikin ini ya kalau masih banyak masih kurang nanti mungkin aku bakal bikin di next video ya karena ini membutuhkan banyak banyak bahan yang ya yang agak susah disini cuy ya 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 oke sekarang kita tinggal ngumpulin 5000 lapis buat ngedapetin collection yang grand eh grand Titanic experience botol sui ini kok nggak bisa di hit dah tapi sebelum nanti aku bakal coba buat nyimpen-nyimpen barangku karena disini penuh terlalu banget orang ku cuy mungkin aku bisa taruh di sebelah sini aja kali ya ya udah taruh random aja random-random aja dan sekarang kita coba menuju ke spawn nah sana yoi dan oh ya jadi disini aku juga udah bikin ini epic epic undead sword dan ini tuh lumayan berguna buat di tempat mining karena dia bisa udah nambah 100% damage eh kalau nyerang itu tuh skeleton wither zombie sama zombie pigment dan ya ini lumayan sakit walaupun ini iron tapi ya lumayan sakit ini coy oke kita udah sampai di tip kevon dan sekarang kita tinggal wah kenapa nih malah keambil gitu kan oke aku bakal nunjukin skill dari si ini ini minor outfit ya ini nah jadi disini minor outfit ini bener-bener sangat berguna coy jadi disini kita mendapatkan khas kedua dan ditambah dengan em efesiensi lima jadi miningnya itu enak banget jadi kayak gini wuuh gila cepet banget kayak jadi cepet banget saya tuh cepet banget jadi buat ngumpulin jalan jopel stone sama auror yang lain itu bisa cepet banget gitu kan dan ya disini aku bakal coba buat ganti armor dulu lagi karena kita bakal masuk ke tempat lapis maka ini bakal aku simpen oke jadi disini kita tinggal oh nggak bisa sekaligit ya kalau pakai ini ya masih memerlukan enchantment-enchantment yang keren Oke tapi enggak papa kita bakal ngambil ngambil selatihnya yuk kita bakal penuhin kayak gini biar enggak ke campur-campur sama roton face kayak gini nih karena disini aku bakal coba buat mencari ini lapis-lapis sampai lima ribu ini aku bakal Oke jadi sekarang ini amapis lazuli kode penuh ini inventoriku kita bakal bikin jadi blog dulu biar enggak gini terus kita bakal bikin jadi blog semuanya kayak gini nah terus lapis lazuli berarti kurang uh kurang satu kurang seribu doang nih kita tinggal ngumpulin seribu doang ayo ayo kumpulin 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 semuanya nih kita kumpulin sampai 1000 tinggal seribu doang nih habis itu kita bakal pulang ke rumah karena kita udah mendapatkan Oh what eh eh oke 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 kita balik aja oke jadi disini masih kurang seribu dan semoga jadi ini di minion ini ada cukup lapis web menuh-menuhin ininya karena tadi itu servernya nge-restaur dan kita cepat ambil Oke masih kurang berapa nih tadi tuh servernya nge-restaur dan aku terkick dari tempat mainin coi kita coba lihat disini udah berapa nih collection mainin terus selapis lapis Hai aku yang 300 doang cuy oke kita udah mendapat kita mendapatkan achievement Titanic experience botol disini coy jadi sekarang kita udah tapi kita bikin Titanic experience botol dan ya kita bakal segera kembali ke rumah wah ayah nih diganggu zombie dong enggak bisa balik lalu ganggu zombie yep kita udah kembali ke rumah dan sekarang kita tinggal ngebikin apa nih bahan-bahan yang kita perlukan itu bentar kita coba lihat disini bahan-bahan yang kita perlukan itu apa nah apa aja bahan-bahan yang kita perlukan buat ngebikin Titanic experience botol ini Titanic experience botol jadi disini kita memerlukan emm engine lapis jadi sekarang kita bakal bikin engine lapisnya ini kita bakal ambil semua yang ada disini dan ya ini mungkin bakal membutuhkan waktu yang sangat lama karena ini ya banyak banget coy jadi kita tinggal bikin kayak gini ini dan kita bakal mendapatkan 2 engine lapis coy Nah kita tinggal taruh 5 disini terus kita taruh kayak gini dan jadi lagi dua ini bakal membutuhkan waktu yang sangat lama ini coy dan kemungkinan ini bakal masih kurang ini kalau nggak salah tapi ya kita kita bakal coba bikin dulu siapa tahu ini bakal ya kurangannya itu dikit gitu kan kalau kurangannya dikit kita bakal coba buat mining-mining sedikit lagi oke jadi dari 18 stek lapis blok aku bisa mendapatkan satu stek emm engine lapis berarti ini 123 stek dan ya cuma tiga stek Oke jadi disini kita udah mendapatkan tiga stek engine lapis ini dan ini masih sisa berapa nih masih di sisa lima stek kan lah ini disini jadi ini kemungkinan ini masih kurang ini coy dan ini kurangnya itu banyak banget gitu jadi mungkin aku bakal bi coba bikin Titanic experience-nya di next video untuk sekarang aku bakal coba bikin yang grand experience-nya buat emm contoh ya oke jadi sekarang ini masih kurang ini coy soalnya disini kita bisa bikin ini bloknya itu sekarang cuma satu doang nih baru bisa kebikin satu blok doang engine lapis blok ini kita coba bikin dah engine lapis bloknya cuma bisa kebikin satu doang nih nih lihat nih oh dia masih bikin nih dia masih bikin-bikin ternyata si Kevin masih bikin-bikin dan ini bakal aku coba taruh sini ini oke sekarang aku bakal coba bikin yang grand experience potion-nya karena iya sih grand experience potion itu lebih gampang coy nah sekarang aku pengen coba kasih contoh ini grand experience potion nah ini jadi saya cuma butuh engine lapis lazuli nih cuma butuh enam doang coy nah kita bakal coba bikin nih bikin emm tiga lah ya tiga-tiga tiga aja nggak usah banyak-banyak nah kayak gini dan jadi 1 2 3 nah jadi seperti inilah bentuknya yang grand experience potion untuk titanic-nya mungkin di next episode aja karena bahan-bahannya masih kurang coy ini baru kebikin satu blok doang dari satu setengah chest gede satu setengah chest gede itu baru bikin satu blok doang coy dan kita coba ini yang grand experience potion itu kita bisa menambah level sangat banyak coy kita coba ya tuh langsung 49 kita coba lagi langsung 57 dan kita coba sekali lagi langsung 62 coy mantap banget ya dan kita bisa bikin engine lagi ini disini apa yang coba engine nah jadi disini juga aku udah nge upgrade ini engine men table nya jadi sekarang kita butuh 60 exp buat nge itwin nge engine coy oke jadi ya ini lumayan mahal ya jadi ya kita coba saja ini aku ingin coba mengupgrade ini nih undead sword go biar makin sakit gitu kan aku ingin mendapatkan yang first strike oh fenomus ini lumayan sih kita coba ambil dah fenomus sama subness oke kita tuh fenomus jadi fenomus reduce target by oke jadi dia bisa ngituin memperlambat targetnya sama mendapatkan kayak potion gitu 25 per second hmm oke jadi selama 4 detik si monster bakal terkena dia make 25 gitu coy ya gitu lah pokoknya ya sudah lah mungkin ini nanti aku bakal coba cari-cari lagi ini lapisnya dan yah ini membutuhkan waktu yang sangat lama buat ngumpulinnya coy oke lah temen-temen jadi mungkin cukup sampai disini aja dulu untuk episode hari ini dan ya itu aku masih belum mendapatkan banyak lapis dan mungkin nanti di off camera aku bakal coba ngumpulin-ngumpulin lapisnya lagi dan yah mungkin ya cukup sampai disini aja dulu untuk episode hari ini cek kalau suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan like comment share and hit subscribe button dan yah sampai jumpa di next video next time and goodbye bye 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 Sub indo by broth3rmax